Intro Ada apa tanggal yang kita tidak lupakan Kalau orang berkata sekarang tanggal 17 Agustus Kita ingat kepada satu peristiwa sejarah di negeri kita ini Dimana kita, pemimpin-pemimpin kita berkumpul Dan memadakan satu upacara yang sangat penting Yaitu memproklamasikan negara kita yang dinamakan Republik Indonesia itu Ini hari proklamasi tanggal 17 itu Dan tiap-tiap hari proklamasi kita rakyatkan Dengan macam-macam cara Dengan ada orang pergi ke istana Waktu itu ada mengadakan kesempatan-kesempatan lain Semuanya peringatan seperti hari raya Kini saya tahu Mulai dari tahun 1995 Dan setiap tahun sesudah itu Dan insya Allah pada seterusnya juga Tetapi ada satu tanggal yang lain Yang berdekatan dengan tanggal 17 Agustus Yang sifatnya berbeda dengan 17 Agustus itu Yaitu tanggal besoknya Tanggal 8 Agustus Orang tidak ada yang memperayakan Menyebut tanggal 18 Agustus itu Soal merasa tidak ada sesuatu yang perlu diingati Atau diingat-ingatkan Apa yang terjadi pada 18 Agustus itu? Yang terjadi itu ialah Pemandang Jepang Pemandang Jepang Di waktu itu yang ada di Masih ada di Indonesia Pemandang Jepang Pemandang dan Kerajaan Jepang di Jakarta Mengirimkan sebuah kutusan Yang baru datang dari Indonesia bagian timur Yang mungkin timur itu ya Sulawesi, Manado Dan terus ke selatannya Ambon Itu pengisian kita bagian timur Kutusan itu namanya tidak tahu kita Tidak terdengar dalam sejarah Dia diutus atau disuruh pergi ke Pemimpin-pemimpin kita Bung Khasa dan Bung Karno dan Bung Khasa Untuk menyampaikan kutusan Dari orang-orang Nasrani Di Indonesia bagian timur itu Memberikan kutusan Yang pendek saja Yaitu Setelah yang diterima oleh Bung Khasa Yang menerima pertama kali Dia menyampaikan Hanya beberapa kata saja Katanya begini Dalam mukadimah Undang-undang dasar Republik Indonesia Ada tujuh kata-kata Yang menurutnya perlu disabut Jangan dimasukkan Kedalam undang-undang dasar kita Apa itu tujuh kata? Di ruang Kata-kata yang begitu banyak Yang menurutkan Pasapah Warna Dan wajah Dari Republik Indonesia ini Ialah Bahwa Republik Indonesia ini Dalam negara Republik Indonesia ini Ada disebutkan Bahwa Agama Masing-masing Apa Agama Umat Islam Kebajikan Umat Islam Untuk menyelamkan Syariah Agama Islam Kalau doang Kata-kata yang lebih Teratur Diminat gini Yaitu Kata-kata itu Diminat Di Keselamatan Republik Indonesia Dengan Kewajikan Melaksanakan Syariah Agama Islam Bagi Kemerintah Dengan Kewajikan Melakukan Syariah Islam Bagi Pemeluk-meluknya Jadi Pemeluk-pemeluk Republik Indonesia Yang meragamkan Islam Dikatakan Wajib Melakukan Kewajikan Pemeluk-pemeluknya Bagi Syariah Islam Orang Memluar Islam itu Tidak menjadi soal Ya Terserah pula Kita Agama Masih-masih Tapi Memperingatkan Ini bukan Satu kemestian Kalau tidak Kami hukum Tidak Ini bukan Undang-undang Kehakiman Bukan Perangadilan Bukan Undang-undang Peradilan Tapi Mukaddimah Yang Menunjukkan Cerak Dari Republik Indonesia Ini Sebagai Anjuran lah Apa Sangsi Itu Mukaddimah Bukan Pasal Yang Menentukan Kewajiban Itu Dalam Bentuk Undang-undang Yang harus Ada Sanksinya Tidak Cuma Dikatakan Memaklumkan Pemerikahan Republik Indonesia Kederaat Republik Indonesia Yang berdaulat Dengan Kewajiban Menjalankan Menjalankan Islan Oleh Pemeluk-pemeluknya Orang Islam Nah Itu Kata Utusan itu Mesti Dicabut Tidak Dilingkan Apa Sebab Dicabutnya Tapi Dicabut itu Kalau Tidak Dicabut Kami Tidak Akan Turut Dalam Republik Indonesia Yang baru Diproblematikan Kerang-kerangan Mereka Mengatakan Dia Menyampaikan Katanya Pesan Dari Indonesia Bagian Timur Dari Jamunah Nasrani Di sana Tidak Tidak Bersa Diskusi Ini Pesan Terima Atau Tidak Terima Terserah Asal Tahu Apa Akibatnya Jadi Itu saja Sudah 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 Bahwa Di waktu itu Keadaan Sangat Genting Kita Mengadakan Proklamasi Itu Dalam Cara Yang Sangat Sederhana Sederhana Sekali Ada Bung Kano Ada Bung Hata Ada Pemimpin Yang Lain Di Halaman Rumah Bunga Nong waktu itu Disitulah Mengadakan programasi itu Sangat sederhana Oleh kenapa disini ada Tentera Asing Yang mendigiri Jakarta ini Dan bagi ambil yang lain di Indonesia Tentera asing itu dua Tentera asing Inggris Yang datang disini Atas nama Serikat Bangsa-bangsa Dan kedua Belanda sendiri sudah mulai datang disini Untuk kembali Menjajah lagi maksudnya Semuanya berkumpul di Jakarta Kita tidak mengakui mereka Mereka tidak mengakui kita Artinya Kita merasa kuat Sekurang-kurangnya untuk Menyatakan bahwa kita sudah merdeka Bukan tidak ada hubungan lagi dengan Menjajah Belanda itu Ini satu tekat Yang sudah dibina Lama Dan membuat tekat itu Pada tahun 17 Agustus Kita utarakan Tetapi kita dikelilingi oleh musuh Entah apa akan terjadi Sudah itu Kita mesti belum tahu Tapi kita tawakal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Eh tiba-tiba Sesudahnya Kira-kira 20 jam Sudah itu 24 jam Datang Otomatum Ancaman Dari orang Indonesia sendiri Dari Indonesia Selatan Nur Katanya orang Nasrani Mau cabut ini dari Itu mendasar atau tidak Kalau tidak Kami tidak ikut Dalam Republik Indonesia Sudah-sudah Sudah kita berpikirkan Dalam keadaan Indonesia Kemudian Belanda kita hadapi Kepuatan sekutu kita Hadapi Keadaan kita belum tentu Karena namanya Ada pemerintah Subhanahu wa ta'ala Sudah itu dia membuat Akan membuat Satu kabinet Tinggal di tempat Yang sangat kritik Datang Bukan sokongan Dari pada orang Kita sendiri Ancaman yang datang Otomatum Maka Kita dapat memahamkan Bahwa pemimpin Pemimpin kita Seperti Bung Karno Dan Bung Aca Di waktu itu Anggap Kelapakan juga Bagaimana ini Padahal Kemudian Indonesia itu Sudah lama dipersiapkan Undang-Undang dasarnya Dari bulan Mei Tahun 1945 Itu Berbulan-bulan Menadakan Undang-Undang dasarnya Pernyataannya Sekala macamnya Sifatnya Itu semua Yang diatur Kata-kata itu Sudah tersusun Di waktu Sudah Satu hari Dikmat Terjadilah itu Mereka bertumpul Sebentar Dengan pemimpin-pemimpin Indonesia Yang kebetulan Ada di atas Bukan pemimpin-pemimpin Bukan pemimpin-pemimpin yang resmi Telah menyusun Undang-Undang dasar itu Tidak Yang kebetulan Bapak itu ada di atas Ada Cibagus Halibu Suma Ada Pak Kasman Singur Menjo Ada Wahid Hashim Dari Surabaya Dari Nahtu Selama Itu kebetulan Saja Bapak itu ada Dan berkatalah Bung Hatta Kepada Pemimpin-pemimpin Yang ada itu Ini lihat Bagaimana Dikai Kalau kita Tidak rebahnya Boleh katakan Seperti dia Dan Indonesia Akan mendirikan Mimpinnya sendiri Tidak mau Ikut dengan kita Gak lama juga Mereka berbicara Tetapi oleh Kama mengingat Kata-kata Mereka berbicara Jadi usul Dari Bung Hatta Mengatakan Baiklah Sekarang Umum Beratakan Ini Mestinya Diadakan Rapat Sidang Yang khusus Yaitu Sidang Konstituante Sekarang Kita berang Perang Bagaimana Kita mengatakan Sidang Baiklah Di waktu Sidang Konstituante Itu Kita 6 bulan Lagi Dia berbicara Berang Beritulah Kita akan Lalu Sidang Suantik Waktu itu Diterima oleh Pemimpin Untuk kita Oleh karena Dalam keadaan Yang demikian Diterima Baiklah Dicabutlah Kata-kata Kata-kata Yang tujuh Yang tujuh Itu Jadi Kewadiban Menjalankan Selat Islam Bagi Sembalutnya Itu Diatus Nah Itu Menangmakan Orang Diadam Jakarta Keseluruhan Anggaran Anggaran Kejadian Yang bersejarah Bukan Hayali Tapi Betul-betul Terjadi Ini Tidak Banyak Orang Yang Mengetahui Atau Menyebut-nyebut Atau Saya lupa Lagi Padahal Ini Satu Hukum Matum Diwaktu Kita Sedang Sama-sama Mengasakannya Melangkah Ketama-tama Untuk Mengendalikan Satu Negara Yang Merdeka Tapi Sudahlah Kita Mengasakkan Tunggulah Sedikit Kalau sudah Aman Kita Adakan Konstituante Sedang Umat Yang Lebih Besar Ini Nanti Kita Adakan Tapi Kekerjaan Kita Menghadapi Belanda Dan Lain-lainnya Ini Baru 5 Tahun Belum Selesai Selesainya Jadi Versetuan Itu Baru Dia Datang Tahun 57 56 Sebenarnya 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 Apa Artinya Ini 19 Agustus Artinya Ialah Bahwa Kita Di Malaysia Ini Melanjutkan Apa Yang terjadi Sebelum Kita Merdeka Yaitu Ketentangan Ketentangan Antara Jamah Nasrani Bresen Dengan Umat Kita Umat Islam Selesai